Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala pujihan yang milik Allah Azza wa Jal Hari ini Allah masih mengizinkan kita Dengan rahmatnya kita bisa belajar bersama Di waktu siang Di waktu-waktu mata kita berat Di waktu sehabis makan siang Tapi Allah izinkan kita untuk belajar bersama Bersama Al-Ustadz Hari Badar bin Marwan Dan Alhamdulillah Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita Yang kita akan membahas tentang Hak dan kewajiban suami istri Ya ini biasanya Biasanya nih Suami istri itu Tahu hak dan kewajibannya Tapi Kadang-kadang berat ngelakuinnya Ya Insya Allah kita akan bahas hari ini Bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan Tentang hak dan kewajiban suami istri Dan ilmu-ilmu Ilmu-ilmu di dalam Berumah tangga khususnya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Kayak apa hal ya Ustadz Ustadz Hari ini kita akan bahas Kewajiban suami istri Hak dan kewajiban suami istri Ini biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Pada para asatid Tentang Apa sih hak suami Apa sih kewajiban istri Apa sih hak istri Apa sih kewajiban suami Seperti Ustadz Insya Allah hari ini kita akan bongkar Kalau kita akan bongkar hari ini Bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan Hat dan kewajiban suami istri Ustadz Fadol Maskura Alhamdulillah Assalamualaikum warasulillah Waalaikumsalam Baik Alhamdulillah Di siang hari ini Kita bisa bongkar Bissantz pertemuan pergayaan dengan saya mungkin dengan yang lainnya sudah pernah beberapa kali atau sudah tahu saya tapi dengan saya dimana ketemu kita sama dan macam lainnya mohon maaf untuk sekalian hubungan suami istri adalah dalam bakunan rumah tangga yang kita inginkan adalah merupakan kebahagiaan kita menikah dengan suami kita kita menikah dengan istri kita kalau wanita kalau lagi lagi yang inginkan adalah kebahagiaan kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila masing-masing dari keduanya menunaikan kewajiban-kewajiban masing-masing menjalankan kewajiban dan menunaikan hak yang menjadi pasangan kajian ini adalah untuk supaya kita masing-masing menyadari atas kewajiban kita sendiri berusaha untuk menunaikan kewajiban kita bukan dalam rangka menuntut hak-hak kita jangan bersemangat untuk menuntut hak-hak kita dapatkan kajian ini tapi berusaha untuk menunaikan kewajiban kita ada pun kalau kita menunaikan kewajiban untuk usaha menunaikan kewajiban maka hak-hak itu akan kita dapatkan tidak diunia mungkin nanti di akhirnya ya pasti di akhirnya seperti hadis yang melewatkan kewajiban kata nabi SAW dan Tuhan Juna Rukun ilah ahlihkah hak-hak itu pasti terdonaikan pasti dikembalikan ilah ahlih-ahlih kepada ahlin seorang istri yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang istri namun ternyata misalkan tidak mendapatkan haknya dari suami maka nanti dia akan mendapatkan sebaliknya bila seorang suami yang sudah berusaha mengenaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami atas dia tidak mendapatkan kewajiban-kewajiban maka nanti kita nanti para suami akan mendapatkan dan mengatakan kata yufa dari syadir belha syadir parna hingga kambing atau kiri dan romba yang tidak bertandung akan menutup balas menuntup balasan ini syadir parna dari kambing yang bertandung orang kambing yang bertandung mungkin menubuk-nubuk ya sampai berluka-luka dia tidak bisa membalas nanti dibalasnya adalah seterusnya kezauh kalau kambing saja kalau kambing saja mendapatkan balasan ya apalagi kita sebagai yang sekali lagi hak-hak kita yang belum tertunaikan pasti akan dibalas ada pun bagi orang-orang yang menuntut hak ya lebih banyak hak dibandingkan melaksanakan kewajiban maka itu termasuk orang-orang yang curang orang-orang yang curang dan kecurangan adalah merupakan kecelakaan kata Allah subhanahu wa ta'ala wailun ilmu taufifin wailun ilmu taufifin kecelakaan bagi almu taufifin ya bagi orang-orang yang melakukan kecurangan melakukan ala dina idha dha'alu ala sasya setahapun itu mereka yang apabila mengenakan atau mendapatkan percaraan dari yang lain ini adalah seolah berkaitan dengan pendapatan penuh sempurna sempurna wa yedha dha'alu wajanuh yukshiru tetapi apabila menatar untuk yang lain maka dia mereka itu merugikan ini adalah seolah seolah berkaitan dengan pendagang seorang pendagang yang curang kalau belanja kepada brochernya maka ingin mendapatkan ketakaran yang penuh yang pas atau bahkan tetapi menakar kepada dikurangi begitu ini adalah ayat kenak kepada orang-orang yang menuntut hak banyak menuntut hak tetapi tidak mengenai kewajiban menuntut terus kepada pasangannya menuntut terus kepada pasangannya tetapi tetapi tersesokan tidak menaikkan kewajiban seorang istri makanya itu adalah orang-orang yang atau seorang suami yang menuntut hati kepada istri ya tidak menaikkan kini dengan begitu tetapi tidak menaikkan kewajiban sebagai seorang suami maka suami sepertinya partisipannya banyak perempuan banyaknya sih akhwat Ustaz ya baik yang saya akan membacakan karena ini kebanyakannya para kaum hawa dari para perempuan maka saya akan bacakan saya ambil saya notir dari kitab Nasihati Nisa nasihat baku bagi perempuan buah karya Umu Abdillah Al-Wadhi putri dari ulama kita dari Yaman Syekh Mugdil Al-Wadhi bin Hadi Al-Wadhi jadi yang pertama kita akan memulai tentang hak suami yang merupakan kewajiban dari istri karena kebanyakan dari istri ya dari para wanita jadi kita jadi kita akan membahas tentang kewajiban kewajiban istri atau hak-hak suami kewajiban yang pertama seorang istri kepada suami adalah mentaati mentaati mentaatinya apabila suami mengajak ke tempat tidurnya jadi ketidaktaatan seorang istri terhadap suami itu adalah mengakibatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua laknat malaikat kepadanya dan berkurang pahala sholat yang dilakukannya kecuali penolakan itu memang karena udhur yang bisa diterima seperti apa udhurnya seperti keadaan lagi haid itu udhur tidak bisa melayani kepada suami atau sedang sakit sakit yang parah tidak apa namanya tidak bisa melayani lemas yang tidak mampu maka kondisi-kondisi demikian tidak menjadi masalah Imam Bukhari meriwetkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam apabila apabila seorang laki-laki seorang suami mengajak atau kepada istrinya untuk ke tempat tidurnya Pak Pak abad lantas dia menolak Pak abad laki-laki tersebut tidur dalam keadaan marah murka kesel kepada istrinya kepada istrinya ya ditolak kesel seorang suami tidak mau memaksa karena melakukan hubungan dengan paksaan tidak nyaman ya ya tidak nyaman maka dia tidur tidurlah dalam keadaan murka dalam keadaan kesel gitu la'anat hal malaikat hatta tusbiha maka malaikat la'anatnya kepada istri tersebut hingga sampai subuh ya hingga sampai subuh kemudian direwatkan juga dari imam muslim ya dari imam muslim kata rasul sallallahu alaihi wassalam waladhi nafsi biyadihi dan demi zat yang diriku di tangannya tidaklah seorang laki-laki yang meminta mengajak istrinya ke ranjangnya patah istri tersebut menalak atasnya kepada laki-laki tersebut sesungguhnya kecuali bahwasannya yang ada di langit ya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sakhutan murka alaihi kepadanya hatta yardo anha hingga apa hingga dia rido istri laki-laki rido kepadanya ya yaitu laknat malaikat dan murka Allah subhanahu wa ta'ala murka Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan perkara perkara apa bukan perkara yang yang sederhana masalahnya bukan perkara yang sederhana dari Imam At-Tirmidhi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga golongan yang sholat-sholat mereka tidak sampai kepada tidak melebihi kepada telinga-telinga mereka ya artinya tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terangkat sholatnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang pertama hamba sahaya yang kabur yang lari kabur beda ya kabur menurut Indonesia dan sudah yang lari dari majikannya hata yarjiah hingga dia dia kembali dan seorang istri yang tidur sedangkan suaminya dalam keadaan marah dan yang ketiga dan seorang imam satu kaum pemimpin satu kaum sedangkan mereka kaumnya tersebut membencinya ini tiga golongan diantara golongan itu ya diantara tiga golongan itu yaitu seorang istri yang yang dia tidur sedangkan suaminya apa yang dia tidur dan suaminya dalam juga keadaan keadaan murka menolak diajak ke tempat tidur adalah termasuk dari dosa dosa besar ya dosa dosa besar dan ini menunjukkan agungnya besarnya hak suami ya besarnya hak suami menunjukkan besarnya kedudukan suami di atas istrinya di atas istrinya hingga kata Nabi sallallahu alaih dari Abu hura rada allahu anhu lau kuntu amirun ahain anjas judali ahadin kalaulah aku berhak memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain bayangin ya kalau aku berhak memerintah atau kalau sujud itu boleh dilakukan seseorang kepada seseorang lain tentu aku akan perintahkan seorang wanita seorang istri untuk sujud terhadap suaminya ini betapa agung kalau ini tidak dilarang kalau ini tidak dilarang karena perbuatan sujud adalah merupakan penghinaan diri kita pengagungan kepada yang kita sujudi kita arahkan sujud tersebut kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan diri kita ini dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ya begitulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan posisi ya posisi dari suami yang yang tinggi yang seorang istri itu harus menaati dalam kebaikan dan terutama dalam masalah ini berkaitan dengan urusan ranjangnya maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada wanita-wanita yang dia itu taat menjaga kehormatannya seperti di dalam surat An-Nisa ayat 34 as-salihatu maka wanita-wanita yang soleh itu solehah itu wanita-tun yang mereka itu taat hafidhatun yang dia menjaga dirinya tatkala suami itu tidak ada menjaga dirinya juga menjaga harta suaminya menjaga kehormatan dirinya bima hafidhallahu dengan apa-apa yang Allah jaga menjaga dirinya ini yang pertama kewajiban apa kewajiban seorang istri itu menaati ya mengikuti kemauan dari suami dalam urusan urusan masalah ranjang ini maka dimanapun istri ketika diminta ya baik itu memang keadaan sama-sama di tempat tidur atau istri lagi di dapur atau lagi di sumur atau dimana saja bahkan kata rasul sallallahu alaihi wassalam walau ala dhuhri qatabin walaupun dia beradanya itu di atas pelanak kuda di atas pelanak kuda artinya mau berangkat seperti itu mau berangkat atau lagi dimana kalau kalau memungkinkan kalau memungkinkan maka ditaati hatinya dalam keadaan bagaiman dan dikatakan bahwasannya wanita suami itu tidur dalam keadaan murka karena galibnya galibnya hubungan suami istri banyak dilakukan di malam hari istirahat dari pekerjaannya dan sebagainya tetapi tidak mesti di malam hari tatkala suaminya libur ada di rumah apalagi dalam keadaan pandemi ini banyak di rumah siang-siang pagi-pagi mau sore-sore tatkala suami itu meminta maka istri harus memberikan hak suami tersebut bagaimanapun keadaannya tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang di lagi dijalankan masa dimatikan dulu kalau nyuci disimpen dulu kalau lagi menjahit juga disimpen dulu pokoknya dahulukan keinginan dari suami itu yang pertama yang kedua dikatakan ya ini yang menyusun ini adalah seorang wanita seorang wanita bukan kepentingan saya yang mentang-mentang saya seorang laki-laki ini yang menyusunnya adalah seorang wanita ya yang kedua andaklah dia tidak saum nafilah tidak saum sunnah kecuali dengan izinnya ya tidak boleh saum nafilah saum sunnah kecuali dengan izin dari suaminya maka hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak boleh seorang istri saum sedangkan suaminya saum ada ada di rumahnya ilah biizni kecuali dengan izinnya ya kalau seorang istri itu terus saum tak tahu ya sedangkan suaminya tidak menginjinkannya maka saumnya itu batal ya dan bukan hanya batal tetapi dia juga berdosa dengan itu ya ada pun kalau yang dilarangnya itu tidak diizinkan itu sewajib ya maka tidak boleh mentah hatinya ya tidak boleh mentah hatinya mengajak batal ketika apa ketika saum wajib itu tidak boleh ditaati ya tidak tidak boleh ditaati suami semacam itu ya hanyalah taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf kenapa demikian yang tadi dikatakan tidak harus aruh seijin dengan seijin dengan dari suami karena hak dari suami adalah beristimta ya beristimta bersenang-senang dengan istrinya ya bersenang-senang dengan istrinya ya sepanjang hari sepanjang hari bukan terus-terusan artinya dimana hari itu mau mau beristimta bersenang-senang maka harus dilakukan sedangkan bersenang-senang dengan istri tidak bisa dilakukan dalam kondisi dalam kondisi istri itu apa sedang sahum ya itu yang kedua yang kedua bayangkan bahwa sahum saja yang itu berpahala sahum saja yang mengikuti sunnah dari nabi seorang istri harus berada dalam izin dari suami yang ketiga yang ketiga Allah ta'azana li'ahadin an yaduhula bayitahu ila bini hendaklah dia tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya ya ke rumah istri ya ke rumah istri eh ke rumah suami afkan ke rumah suami ila bini kecuali dengan irin ya biasanya yang mempunyai yang memiliki rumah memang suami ya biasanya tapi rumah itu diperuntukkan untuk istrinya karena kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal ya memberikan tempat tinggal apakah itu sewa apakah itu beli pokoknya memberikan tempat tinggal kepada istrinya tidak boleh memasukkan seseorang ya tanpa izin dari suaminya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang perempuan seorang wanita istri untuk saum sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya walah tak dan diteruskan ini dan tidak boleh dia mengizinkan kecuali dengan izin kecuali dengan izin ini selalu dengan izin suami terlebih bila orang-orang tersebut ya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang suami tidak suka kalau tidak mengizinkan laki-laki asing tentu saja karena ini adalah suatu hal yang tidak boleh ya memasukkan laki-laki yang bukan mahrum laki-laki yang asing bukan mahrum itu ini sudah larangan apalagi tanpa izinnya ataupun yang saudara ya saudara tetapi suami tidak tidak menyukainya dengan saudara istri tersebut atau saudari istri tersebut maka tetap tidak tidak boleh ya tidak tidak boleh maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam walakum alaihinna walakum dan bagi kalian para suami alaihinna kewajiban bagi mereka ya kalian itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh mereka yaitu para istri alaihinna furusakum hendaklah mereka itu tidak tidak memasukkan ke rumah rumah kalian dan seorang pun yang kalian yang kalian benci jika mereka melakukan hal itu apa kata rasul maka pukullah mereka itu para istri itu pukulan yang tidak mem menjadikan bekas ya tidak membekas tidak ya hanya pukulan mendidik saja ya bukan menyiksa seperti itu ini ya yang ketiga kemudian hak suami yang keempat yang merupakan kewajiban dari istri adalah Allah tahroja min bayitihi illa bi'idni andaklah dia tidak keluar ya tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya dengan izinnya keluar rumah ya apalagi jauh safar beda kota itu tidak boleh tanpa izin dari suami ada pun keluar rumah yang ma'ruf suami itu biasa mengizinkannya seperti seperti ke warung ya ke toko atau mungkin kesadarannya yang dekat tetangga yang biasa itu mengizinkannya ma'ruf maka tidak masalah ya sampai-sampai seorang istri itu bila mau ke masjid pun itu harus izin suami izin suami bagaimana kewajiban suami apa yang harus dilakukan kalau minta izin ke masjid maka suami harus mengizinkannya apabila seorang istri minta izin kepada salah seorang diantara kalian maka janganlah dia menghalanginya tidak boleh seorang suami menghalangi istri yang mau ke masjid memang pahala bagi istri itu yang abdol adalah sholat itu pahalanya di rumah dikatakan ruang tengah lebih abdol daripada seorang istri sholat di ruang tamunya di kamunya lebih abdol daripada di ruang tengahnya semakin tertutup maka semakin abdol bagi seorang wanita untuk sholatnya namun mungkin ada kebosanan bagi istri ada kebosanan bagi istri yang pengen kali-kali ke masjid mendengar imam di masjid bersama juga mungkin sebagian ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang lain yang ke masjid untuk merefresh karena terus-terusan di rumah minta misalkan sekali-kali ke masjid maka tidak boleh melarang seorang suami kemudian yang kelima yang kelima andaklah tidak mengeluarkan sedikit pun dari harta suami kecuali dengan izinnya tidak boleh mengeluarkan sesuatu mengeluarkan sesuatu harta suami kecuali izin ada sebuah cerita dari Aisyah r.a bahwasannya Hindun bin Utbah berkata Ya Rasulullah in Aba Sufyan ini suami dari Abu Sufyan ini Aba Sufyan julun Syahri pun Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit ya ya Syahri itu lebih 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 bakhil gitu ya ya sangat 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 apa sangat pelit ya suamiku sangat pelit ya ini tidak memberikan kepadaku apa yang mencukukanku juga tidak berikan sesuatu yang mencukukkan kepada anak-anakku ya kepada anakku ya untuk untuk masa kurang ya untuk sehari-hari kurang kenapa kok untuk jajan anak untuk susu anak juga kurang gitu ya tapi dianya banyak uang gitu tapi kok kurang asih fahal alaiya junahun an'ahu da min malihi sayan berdosa enggak kalau mengambil hartanya gitu ya mengambil sesuatu dari hartanya maka kata Rasul bila dalam keadaan demikian tidak cukup untuk keseharian yang ma'ru maksudnya yang seorang istri harus juga lihat keadaan suami ini kalau ini posisinya suaminya banyak uang banyak banyak uang proyeknya banyak gajinya besar seperti itu tetapi tidak seimbang dia ngasih kepada istrinya maka dalam posisi demikian keadaan demikian kata Rasul ambillah apa yang mencukupkanmu saja dan juga kalau untuk anakmu bilma'ru dengan cara yang baik tidak apa-apa mengambil tidak apa-apa mengambil ini ini banyak curhat masalah ini masalah kepelitan suami diberikan sesuatu yang tidak mencukupi kemudian dia mengambil kemudian suaminya marah padahal ngambil 200 ribu saja untuk keperluannya tapi menjadi marah tidak apa mengambil mungkin karena mengambil ATM dia ngambil 100 ribu 200 ribu seperti itu jadi pada dasarnya tadi mengeluarkan harta mengeluarkan harta dari harta suami tidak boleh kecuali dengan izinnya dengan izinnya apabila seorang istri menafkahkan menafkahkan dari harta suami menafkahkan menafkahkan makanan yang ada di rumah memasak banyak bisa untuk keluarga besar padahal cuma berempat anak kedua misalkan tapi ini masaknya banyak lalu dikeluarkanlah sedikit tanpa mufsidah tanpa apa tanpa menghabiskan semuanya tidak akan kemakan misalkan maka dalam keadaan demikian itu maka baginya bagi istri kalau tidak memalukan dia mendapatkan pahalanya dan bagi suaminya juga mendapatkan pahalanya bagi yang menyimpannya juga mendapatkan pahala salah satunya tidak saling mengurangi semuanya dapat pahala dengan catatan itu tidak memapsadatkan jadi bukan masak yang untuk keluarga kemudian setengahnya dikasihkan kemudian untuk makan malam tidak ada yaitu mafsadah yaitu mafsadah kemudian kemudian bila kata Abu Hurairah dari Nabi s.a.w. apabila istri menginfakan dari kasab suaminya tanpa perintahnya mengeluarkan tanpa perintahnya maka baginya setengah dari pahalanya hanya setengah karena tanpa perintah karena tanpa perintah ini tadi apa larangan larangan atau larangan mengeluarkan harta suami larangan mengeluarkan harta suami tanpa izin kalau tidak bermafsadah maka baginya dapat pahala ya kalau sesuatu yang tidak membuat marah suami tapi tanpa perintahnya tidak disuruh tapi tidak 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 disuruh oleh suami maka dia mendapatkan setengah pahalanya yang keenam mendaklah seorang istri seorang istri berhias apa berhias dengan sesuatu yang disukai oleh suaminya suaminya istri pasti tahu apa yang menjadi selera suaminya yang jadi selera suaminya apa yang diinginkannya tapi dalam batas batas syariat berhias dengan batas batas syariat dengan batas batas syariat apa batas batas syariat banyak batas batas syariat pada dasarnya melakukan kecantikan berhias kecantikan seluruhnya adalah halal tapi ada perkara-perkara yang dilarang contohnya mengerik alis mentato menjarangkan gigi kemudian menyambung rambut dan lain sebagainya itu membuat laknat semua jadi Allah subhanahu wa ta'ala berhias lah mempercantiklah diri yang di inginkan suami karena suami itu berbeda keinginannya kadang suami ada yang suka istrinya yang menor ada ada gitu ya ada yang tidak suka suami itu tidak suka yang penting berhias pakai make up tapi jangan sampai menor ada yang suka menor ya macam-macam ya macam-macam laki-laki itu maka yang paling tahu dalam masalah ini tatkala suami kita memuji kita ketika berdanan maka itulah yang diinginkan andaklah berdandan untuk suaminya ya ada seorang sahabiah yang selalu ya yang selalu berganti-ganti pakaian duhur pakai ini asar pakai ini maghrib beda lagi pakaiannya seperti itu ya karena dulu tidak diketahui kapan suami itu datang gitu kalau sekarang kan jelas kebanyakan berangkat berangkat jam 7 dari rumah sampai ke kantor jam 8 pulang jam 4 yang suami kantoran ya atau rata-rata seperti itu pulang maghrib sudah dipersiapkan ya mempersandiri kalau dulu tidak 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 tahu kapan maka duhur berusaha berhias asar ganti lagi pakaiannya maghrib ganti lagi pakaiannya supaya ketika suaminya datang dalam keadaan pres dalam keadaan cantik dalam keadaan berhias dirinya seperti itu jangan kebalik jangan kebalik ya mau ke pengajian ya ke tempat kajian maka dia mempercantik diri mau ketemu dengan ustad ya mau ketemu dengan sesama umahat atau ke mal atau ke mana saja mau bertemu dengan sesama umahat umahat cantik diri ya tapi tak kalah dengan suaminya ya pakaiannya itu-itu saja dengan apa pakaian rumahan terus ya karena di rumah kemudian yang ketujuh yang ketujuh hak suami atau kewajiban istri adalah ya adalah menaikkan kebutuhan kebutuhan suami ya keperluan keperluan suami suami mau ke kantor atau mau berjualan mungkin ada suaminya yang punya lapak dimana gitu ya atau yang mau macam-macam kan emak isah seorang suami itu ya kalau yang mau ke kantor kalau suaminya PNS kerja siapkan seragamnya ya siapkan yang mau dipakai ke kantornya mau mandi siapkan handuknya siapkan baju dalam senang dalam dan sebagainya siapkan seluruhnya dengan sepatunya siapkan keperluan keperluan datang dari kantor disiapkan apa yang keinginannya apakah air air hangat atau teh manis sebagainya yang yang lebih tahu ya itu istri kemudian dibimbing kamar kemudian dibantu dia dalam membuka pakaiannya mengganti pakaiannya disiapkan untuk mandinya dari pulang kerja siapkan seperti itu ya dilayani ya ya andaklah bertahun ya apalagi kalau mau melakukan ibadah kemasin maka siapkan rungnya siapkan ganisnya siapkan alat-alat sholatnya ya sekarang sekarang banyak yang harus persiapkan siapkan masker siapkan sajadah banyak yang harus disiapkan masa seperti ini karena kita harus bertahun kata Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awan saling tolong tolong menolong alal birri wa taqwa dalam kebaikan dan kuah dalam kebaikan dan taqwa dari hadis Abu Hurair radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda wa tu'inu rajula fidabatihi kau membantu seseorang fidabatihi dalam kendaraannya fatah milu alaiha ya kau gangkan yang kau mendorong ya atau mengangkat barang yang diangkut itu sodakotun sebuah sodakoh ya sebuah sodakoh kalau membantu orang lain aja disebut sodakoh terlebih lagi membantu keperluan keperluan suami kita maka itu sodakoh yang terbesar maka kata Rasul s.a.w. s.a.w. dan Allah itu berserta berserta hambanya selama hamba itu juga menolong kepada saudaranya saudaranya ya jadi membantu dalam urusan rumah tangga membantu dalam urusan urusan rumah itu apa yang menjadi keinginan dari suami ya di rumah maka lakukanlah maka lakukanlah bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugas-tugas rumah ya tugas-tugas rumah di dalam rumah pada pokoknya adalah merupakan tugas istri padahal suami adalah membantunya padahal suami adalah membantunya suami tugasnya kebanyakan di luar rumah mencari nafkah itu yang pokoknya jangan terbalik ya jangan terbalik istri adalah mencari nafkah keluar suami malah di rumah gegero nyese manian budak segala macam itu itu jadi terbalik ya itu jadi terbalik dari dulu ya apa yang dilakukan oleh Aisyah apa yang dilakukan oleh Fatih Mahfud Rasulullah S.A.W. sampai merasa kecapean dengan tugas rumah tangganya padahal anaknya tidak banyak tidak banyak ya mungkin harus itu cuci piring masak cuci pakaian mungkin dan lain sebagainya tapi kepayahan dengan hal itu melapor kepada Nabi S.A.W. apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. apakah memberikan pembantu padahal Nabi S.A.W. adalah seorang kepala negara gitu ya padahal tinggal memerintahkan aja tinggal memerintahkan aja tetapi apa yang dilakukan Rasul maka kata Rasul mau enggak aku kabarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu maka kata Rasul kau bertaswih kepada Allah sebelum tidur salasin 33 kali tasbih 33 kali watahmadillaha tahmid memuji Allah salasin 33 kali watukabirin Allah arbaan wasalasin dan takbirnya 34 kali jadi kalau seorang isi tas apa namanya berdikir tasbih 33 kali tahmid 33 kali takbir 34 kali itu memberikan kekuatan mengembalikan kekuatan kepada tubuhnya yang tadi kecapean beberes rumah yang ngurus suami dan sebagainya akan kembali itu lebih besar kekuatannya daripada di orang pembantu daripada ngagaji ya memberi upah kecil gak cukup sekarang ada pembantu yang mau digaji 1 juta ya maka lebih baik apa lebih baik ngikuti apa yang dilakukan oleh Fatima berdasarkan apa berdasarkan apa yang dibimbing oleh Rasul Salah 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 yang ke-8 itu tadi sekarang ke-8 ke-7 ke-8 betul ke-9 yang ter tadi yang ke-7 menuliskan kebutuhan suami sekarang yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 yang ke-9 yang ke-8 bisa ke-9 itu tidak minta talak yang pada perkara yang bukan prinsip yang bukan prinsip jangan sedikit sedikit talak, tidak sabar ada suami melotot sedikit ah talak saya gak pernah dipelototin sama orang tua disuruh ini talak, minta talak minta talak, segala macam beda pendapat minta talak beda pendapatan minta talak segala minta talak yang pada yang bukan prinsip, ini sering orang-orang yang jauh dari agama itu sebagai apa namanya, sebagai senjatanya kata Nabi SAW ayumma meruatin sa'alat zauh jahat talak wairima baksin wanita mana saja yang minta kepada suaminya talak tanpa arasan yang prinsip haramun maka haram haramun alihak maka haram atasnya ro'i hati jana maka diharamkan atasnya wangi surga wangi surga minta talak minta talak hanya boleh dilakukan oleh seorang istri bila terdapat kezoliman 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 dipukulin tiap hari dibentak dipukul disiksa disetrika ditajong itu baru meminta talak kalau masalah-masalah sedikit namanya juga yang berbeda secara jenis beda latar belakang beda pendidikan beda ini itu tentu ada apa sesuatu yang yang beda ini beda apa beda pikiran beda pikiran maka janganlah dijadikan dijadikan suatu hal yang membuat seorang istri itu minta talak yang kesembilan hak suami atau kewajiban istri yaitu apabila dia meninggal si suami itu maka kewajiban istri adalah untuk melakukan ihdad ihdad selama 4 bulan 10 hari ya dalam surat al-baqarah ayat 234 wal-ladhina yutawafauna minkum wayadaruna azwadan ya azwajan ya tabas nabi anfusihin na arbata asyuri wa asro dan orang-orang yang wapat diantara kalian dan meninggalkan istri aklah dia mensucikan dirinya 4 bulan 10 hari lihat betapa mulianya betapa agungnya hak suami ya ketika hidupnya harus ditaati harus dilayani ya keinginan keinginannya harus penuhi ya selama itu bisa sampai meninggalnya pun ya hendaklah berkabung ya hendaklah berkabung hendaklah mensucikan mensucikan dirinya ya tidak baru meninggal suami langsung besoknya keluyuran mempercantik diri ya mencebar santik diri ingin menikah lagi enggak jadi 1 bulan 10 hari di rumah ya di rumah tidak bersolek keluar ya keluar pada pada apa pada keperluan keperluan yang 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 sangat perlu maka ini adalah merupakan kewajib demikian ini merupakan kewajiban kewajiban dari istri Bapak Ibu sekalian yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala rupanya pembahasan di siang hari ini hanya dibahas kewajiban istri saja mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian dan teknis dan sebagainya semoga ke depan lebih baik lagi terus terang saya pakai ini juga kurang nyaman kurang nyaman tidak nyamanan tapi harus bertahan jadi kalau saya di siang ini tidak banyak tidak menikmatinya mohon maaf untuk lebih jelasnya pembahasan ini sebenarnya sudah ada di youtube saya yang dibawakan oleh saya silahkan lebih jelasnya lebih panjangnya ada di youtube hak dan kewajiban suami diketik di youtube tulis nama saya hari badar maka akan keluar apakah itu di channel Tarbiah Sunnah apakah itu juga di channel Mimba TV di dua channel itu demikian mungkin selanjutnya bagaimana ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk silahkan bahasannya menarik sebenarnya memang hal-hal ini sebenarnya suami istri sudah pada tahu memang kesedikitan ilmu sehingga menjadikan kita kurang memahami insyaallah hari ini sudah dijelaskan dengan detail pertanyaan ini ada pertanyaan yang cukup menarik tentang poin ke-6 yang dimana seorang istri itu harus berhias dengan sesuatu yang disukai oleh suaminya suaminya dengan batu-batu pesarian ini pertanyaannya bolehkah seseorang berjualan pakaian-pakaian wanita yang yang notabene mungkin sedikit terbuka yang lalu si penjual itu mengatakan disaratkan bahwa pakaian ini dijual dan hanya boleh dipakai di depan suami jadi si penjualnya menyaratkan kepada si pembeli ini pakaian gak boleh dipakai di luar hanya boleh dipakai di hadapan itu diperbolehkan gak berjualan seperti itu pakaian-pakaian iya hukumnya ini berkaitan dengan muamalah sebenarnya jual bolehkah menjual pakaian pakaian itu terbuka artinya bukan pakaian gamisarai gitu ya ya hukum dalam menjual pakaian-pakaian seperti itu bila ya bila dia meniatkan ya bila dia meniatkan bahwa menjualnya itu untuk untuk dipakai di dalam rumahnya sebenarnya itu sudah cukup ya sudah cukup ya sudah cukup dengan seperti itu tidak mesti nih mau jual tapi di dalam rumah ya sebenarnya sebenarnya tidak mesti demikian ya tidak mesti demikian walaupun kalau mau afdol ya yang mau afdol yang mau afdol ya jualan-jualan pakaian yang yang syari yang syari sekalian atau pakaian yang terbuka sekalian maksudnya terbuka sekalian bagaimana contoh jualan lingerie itu gak mungkin ibu-ibu keluar pakai lingerie atau mending jual pakaian dalam pakaian dalam ya atasan atau bawahan ya itu gak mungkin ya gitu itu itu lebih baik yang tadi itu tidak mesti sebenarnya tapi tentu ya tentu orang-orang yang multazimah wanita multazimah yang udah mengenal kajian itu pasti ada ketidaknyamanan di dalam ketika menjual pakaian-pakaian itu ya pakaian misalkan memang gak seksi-seksi amat misalkan ya sepertengah segini tapi kalau dibuka tapi lihat banyaknya di luar juga kan pasti nyaman ya apalagi dia sudah berkabit ongkoh atau ongkoh khos khos bukan orang-orang sonda bukan orang-orang sonda bukan ya ada kenyakin ongkoh senah pakai baju sari tapi diisal tapi yang dijualnya pasti muncul itu karena kenyamanan menjadi subhat menjadi subhat nah maka diantara ciri yang takwa ya takwa dengan kategori yang ini akan perkara yang sebenarnya itu tidak apa-apa khawatir kalau tidak apa-apa sebenarnya khawatir khawatir apa nah itu lebih baik ya lebih baik karena pasti tidak nyaman ya nah ustad seperti itu insyaallah wa'alam pertanyaan berikutnya ustad ini pertanyaannya mau masuk ke poin-poin terakhir sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan yang sama akhirnya saya dianagabungkan ustad yang pertama bismillah ustad afwan mau bertanya jika suami kita ketahuan selingkuh dan sebagai istri meminta talak itu bagaimana Ana lanjutkan dan apakah harus melakukan penyucian diri juga selama 4 bulan 10 hari ustad yang pertama apa yang dimaksud dengan selingkuh ini apakah selingkuh ini misalkan ketahuan HP-nya atau sampai melakukan perjinahan misalkan berbeda kalau seorang suami itu sampai pada tarap perjinahan gitu ya perjinahan dengan wanita yang lain yang minta talak itu dibolehkan tetapi bertahan juga dibolehkan ya bertahan maksudnya bertahan begini dinasehati ya bahwa perbuatan dosa besar ya dinasehati diperingatkan bahwa itu adalah perbuatan dosa besar ya begini begini mudah-mudahan seorang suami tersebut ketobat dari perbuatannya tetapi minta talak kalau dalam kondisi demikian dibolehkan ya dibolehkan apakah harus mensisikan kalau talak beda dengan ditinggal mati ya kalau talak itu tiga kali bersih ya tiga kali bersih tiga kali bersih dari haid ya ada ya berpendapat tiga kali haid atau tiga kali bersih seperti itu bukan empat bulan sepuluh hari empat bulan sepuluh hari itu adalah bagi yang ditinggal meninggal kecuali setelah selingkuh itu mati gitu ya dengan dengan pelakornya itu ya mati dua-duanya itu jadi empat bulan sepuluh hari gitu silahkan ini ada tambahan dari si penanya cuman alhamdulillah sudah jangan insyaallah ini merihal ini harta di poin kelima dikatakan hendaklah tidak mengeluarkan sedikitpun dari harta suami kecuali dengan izin dari suami nah ustad kaidah di lapangan ada kaidah yaitu uang istri itu uang istri uang suami itu uang istri itu bagaimana dan bagaimana batasan harta masing-masing ustad ya oh ya ada kaidah kaidah masyarakat uang suami uang istri uang istri uang istri itu tidak tidak sepenuhnya benar kalau uang istri memang uang istri betul tetapi uang adalah uang istri juga hari adalah karta yang diberikan santau misalkan makanya juga masalah 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 yang protes ibu-ibu sebenarnya yang yang memegang memegang uang itu adalah suami jadi istri itu ada hanya mendapatkan nafkah saja misalkan suami gaji gajinya itu 10 juta untuk nafkah punya anak misalkan kira-kira 100 ribu sehari misalkan maka 3 juta itu untuk nafkah nah dari nafkah itu silahkan kalau tidak bermafsadat itu menginfakan seperti yang tadi dapat setengah pahala atau dapat pahala suaminya juga dapat pahala dari 100 ribu per hari itu misal yang lainnya maka suami yang atur maka suami yang atur kalau yang yang hadir yang ikut kelas perencanaan keuangan misalkan 10% untuk masa depan dana pensiun 10% untuk ano ano misalkan kemudian berapa persen untuk tamasya itu suami yang atur itu suami yang atur sehingga tertata istri sebenarnya tinggal enaknya tinggal menerima nafkah aja untuk makan untuk makan misalkan segitu suami masih berkewajiban untuk memberi pakaian karena hendaklah suami itu hendaklah istri itu makan yang dimakan oleh suaminya artinya sama-sama makan sama-sama makan dan jenis makannya itu sama berarti itu menyesuaikan makan itu dengan pendapatan suami seperti itu jadi yang tapi kebanyakan mungkin di Indonesia di Indonesia itu yang memegang keuangan adalah ibu-ibu jadi kalau gajinya mungkin pas kalau dapat gajian itu sudah istilahnya sudah enam prak KB dipasihkan semuanya dikasihkan semuanya ngatur dari istri kemudian kalau suami mau ke kantor tinggal minta kan gitu ya minta minta seperti itu biasanya di Indonesia seperti itu suami-suami Indonesia memang baik-baik seperti itu baik-baik dan terhina pada dasarnya adalah yang tadi yang tadi jadi istri itu akan kalau istri itu tidak tidak dipusingkan dengan belanja mestinya jadi istrinya suami yang belanja bulanan bawa belanja gitu atau tapi istri itu lebih senang kalau dianjak belanja itu ya di temani oleh kita yuk ke supermarket gitu untuk belanja bulan senang mereka atau kita saja ya belanja pulang dari kantor mampir ke supermarket atau ke pasar gitu udah penuhi bawa udah beres jadi tinggal mereka itu tinggal masak ada kekurangan kekurangan kewarung itu senang mulia mulia ya mulia wanita itu seperti itu penuhi semuanya ya seperti itu jangan harus berpikir lagi aduh ini gimana cari tambahan dia harus foto-foto produk ditampilkan di IG-nya bikin status wah rewe kalau ya lihat-lihat sih lihat-lihat kondisi suami kalau suami ya sama-sama ya apa keadaan suami kan berbeda-beda ya kalau berjuang bersama ini saling bantu juga tidak masalah Wallahu'alam Ustaz ini ada pertanyaan tentang poin satu Ustaz tentang tidak menolak tidak boleh menolak ajakan ranjang pertanyaannya ini bagaimana misalkan ada suami yang tidak memperdulikan perasaan istrinya ketika berhubungan itu bagaimana hukumnya Tidak tidak memperdulikan perasaan istri ketika berhubungan ini bagaimana maksudnya tidak memperdulikan itu apakah hanya memuaskan untuk dirinya sendiri teruskan dibiarkan ya kalau maksudnya seperti itu suami tersebut sudah tidak sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam tidak boleh bangkit sebelum sebelum istri kalian itu mendapatkan kepuasan gitu tidak boleh hanya hanya memuaskan sudah tidur aja itu 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 istri itu kardang misalkan setelah dia mendapatkan puasa kemudian dia kerek ngorok suaminya istrinya merana tidak mendapatkan kepuasan nah seperti itu tidak sesuai dengan sunnah dari Nabi Sallallahu jadi kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu tidak ada yang terzalimi memang gitu memang suaminya itu kalau menginginkannya harus kami juga bukan hanya memuaskan dirinya sendiri tetap harus memberikan kepuasan kepada istrinya seperti itu terakhir Ustaz sebelum kita masuk persiapan asar nah sehat Ustaz ini sekarang ini banyak sekali Alhamdulillah banyak sekali para suami-suami yang mulai belajar agama mulai hijrah mulai hijrah mulai belajar agama tapi kadang-kadang di masa hijrahnya si suami ini malas menuntut ilmu jadi malas untuk menuntut ilmu tapi memang memperbaiki sholatnya tapi untuk menuntut ilmu itu malas bagaimana seorang-seorang istri menasahati suami tersebut Ustaz saya kira itu sangat bertentangan sekali dengan tujuan hijrah yang dia lakukan hijrah katanya misalkan mendapatkan pengajian yang berpemahaman kembali kepada para sahabat tabi'in mengembalikan memahami Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya dalam berkara pola bermanhaj agama maka disebut dengan hijrah atau hijrah dalam artian meninggalkan profesi-profesi yang haram kalau dia atlinya maka maka tidak lagi kalau dia pemusik kalau dia bekerja di bank maka berhenti tapi tidak diikuti dengan apa dengan tolak ilmi maka itu hanya apa namanya hanya yang tidak sempurna hijrah yang tidak sempurna hanya kulitnya saja jadi yang yang perlu justru adalah bagaimana pendalaman ilmu misalkan kalau berhijrah kemanhaj salaf ilmu salaf ini bagaimana gitu karena banyak yang harus dipelajari banyak yang harus dipelajari yang utama adalah lima bagi bagi apa bagi karena ini hostnya disini jadi saya lihatnya kesini padahal harusnya kesana karena ini di HP ya akhirnya dari tadi kelihatan tuh harusnya lihatnya kesana maaf nih teknisnya yang minimanya lima bagi yang awal hijrah atau talabul ilmi pemula yang pertama pelajari akidah tauhid akidah lebih luas akidah itu lebih luas tauhid itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pelajari syaratadarus mulai awal dan tidak bisa dipelajari syaratadarus kecuali masuk kelasnya yang terbimbing yang ada tesnya kalau cuman ngaji-ngaji youtube sekarang terpampang banyak sekali asal-asal aja tema akidah ikut itu bagus tetapi apa namanya hasilnya kurang ya kelasnya misalkan HSI ya dengar ya HSI itu ada halakos silahilmu ya Abdullah Roy ya ikut ya akidah tauhid itu ikut yang kedua berkaitan yang kedua adalah fikih berkaitan dengan ibadah seharinya dia tolat bagaimana kalau dia seorang yang kayak zakat ukannya gimana ya kalau dia seorang pedagang bagaimana fikih kalau mau umrah bagaimana fikih umrah dan sebagainya ya seperti itu itu juga diutamakan ada kelasnya sehingga bisa bisa ada evaluasinya yang ketiga di bidang Al-Quran ini ini mutlak nih Al-Quran Al-Quran harus ada kelasnya dari mulai pelajar Tahsin Tahsin itu dari mulai kelas Ikro atau kelas yang sekelas dengan Ikro masih huruf gitu ya udah lancar ke kelas Al-Quran takki harus ada gurunya berguru dengan guru yang jelas kalau bisa bersanad atau kepada guru yang yang berguru lagi dengan yang bersanad gitu lah ya tanyakan guru kita ya apakah bersanad oh belum tapi guru antum berguru dengan yang bersanad oh iya yaudah kalau gitu misalkan antum belajar yang gitu kemudian yang keempat yang keempat hafalkan dari surat-surat pendek ya yang wajib bagi orang awam dari Anas hingga Al-Jazalah ya kalau mundur itu hafal ya dengan artinya hafal ya seperti itu abdonya lagi sampai just yang kelima adalah pelajari bahasa Arab ya pelajari bahasa Arab harus kelas jadi jadi yang yang lima poin itu harus ada kelasnya antum itu ya jadi belajarnya tertata gitu tertata tadaru semuanya kalau hanya apa namanya modal hijrah penampilan ngaji kesana kemari gak jelas maksudnya gak jelas itu tidak tertata maka puluhan tahun gak terlihat ke apa namanya peningkatannya itu tidak ya seperti itu ada yang ceritanya sudah hijrah 20 tahun tapi gak paham apa itu masdar apa itu fa'il mafulbi dan sebagainya ini adalah fi'il amr aduh gimana kan seperti itu padahal ceritanya sudah senior di pengajiannya padahal ceritanya sedekat dengan ustad nah itu ya seperti itu yang tadi seperti itu jadi coba hijrahnya di apa namanya di bekali dengan ilmu kemudian udah cukup itu yang terakhir ya ustad itu yang terakhir iya izin ustad anak nutup kajian sambil baik-baik silahkan masya Allah hak dan kewajiban suami istri ustad tadi memaparkan kewajiban-kewajiban istri tapi pada dasarnya seorang suami juga harus berilmu seorang suami harus berilmu untuk memahami apa kewajiban-kewajiban istri tersebut jadi tidak semena-mena nantinya ya begitu pun tadi nasihat terakhir dari ustad bahwa seorang suami yang katakanlah sudah hijrah sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari Islam secara kafah tidak bisa lepas dari menuntut ilmu kita harus memutus ilmu dan tidak ada alasan tidak ada alasan sedikitpun sekarang banyak ya media-media yang bisa kita mengaji secara online kita bisa mendengarkan ceramah secara online bahkan mencari guru-guru yang tadi ustad katakan bersanad agar lebih abdol untuk pelajarannya jadi tidak ada alasan untuk seorang suami untuk tidak berilmu sehingga hak dan kewajiban suami istri bisa terlaksana dengan baik bisa seimbang salah sama lain dan biasanya masalah akan timbul mungkin tidak akan sebesar ketika kita tidak berilmu ustad jajakullah ustad insyaallah hak istri nanti akan dibahas kalau bertemu lagi jadi yang ini kewajiban istri haknya nanti belakangan yang merupakan kewajiban dari suami insyaallah terima kasih banyak ustad jajakullah saya lagi sudah bisa memberikan pelajaran kepada kita semua dan buat antum semua jajakullah senang bisa belajar bersama antum insyaallah nanti kita ketemu lagi di kajian-kajian nuseba berikutnya di hari selasa jam 1 insyaallah saya lagi anak Abu Muhammad jika ada salah-salah kata anak mohon maaf kesalahan murni murni milik anak Allah dan Rasul yang terlepas dari semua kesalahan tersebut anak mohon maaf jika terjadi kesalahan sekali lagi terima kasih banyak suatu pengalaman berharga bisa belajar bersama antum semua akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya